Saya ingat Dauh Romo Yaimif Taulahir, dulu beliau memberikan bocoran tentang orang-orang di belakang isu nasabah alawi. Saat itu beliau dicacimaki, dihina, direndahkan, bahkan diserang oleh mukimat dari segala arah. Alhamdulillahnya pengurus besar Nahdlatul Ulama merespon mengawasi orang-orang tersebut. Dan akhirnya Pak Ima Dutin diberhentikan secara resmi dari pengurusan Nahdlatul Ulama. Sekarang kita tahu yang beliau katakan sudah nampak dengan jelas siapa saja di belakangnya. Romo Yaimif Taulahir dulu pernah mengatakan begini. Masuk contoh rame-rame nasa, barang-barang tadi kalau ngamur mawan tiang-tiang ini. Hanya karena ingin di samping, di belakangnya ada jeragane. Jeragane, jeragane, jeragane yang ngeteniku, yang nasab di bawih hancur-hancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur dihitung pulau. Siapa jeragane di belakang? Jenderal-jenderal. Dukung untuk apa itu? Untuk mengacu atau untuk mengalirkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Saya ingin mengajak kepada siapapun bahwa khusus warga Nahdiliin, Ayo bersuara, jaga persatuan, jaga ulama kita, Kiai dan Habaib bersatu. Fakta yang sebenarnya, mereka emang kelompok pemecah belah. Dan saya mencari tahu, jenderal-jenderal tersebut pernah ada gesekan sama salah satu tokoh Habib. Salah satunya dulu, kalau nggak salah, LSM di Bandung itu kejadian pada tahun 2017. Orang-orang tersebut yang hadir kemarin di PWI, track recordnya pernah ada gesekan sama tokoh Habib yang pengikutnya banyak sekali, Habib tersebut. Kita sebut beliau Habib Rizik Sihab, salah satu tokoh besar dan pengikutnya jamaahnya banyak sekali di Indonesia. Jadi saya tidak heran ketika Kiai Imad mengundang orang-orang tersebut. Mungkin teman-teman sudah paham yang saya maksud. Dari sini kita bisa membaca strategi mereka adalah mengkonter tokoh Habib tersebut. Jaga persatuan, jangan mau kita dipecah belah atau diadu domba. Salam damai, salam seteretanan dari Madura Sampang. Empakah keresek Tangerang Banten mendapat keberkahan dari Allah SWT dengan kedatangan guru kita bersama Abuya Mama Gufran Al-Bantani.